Hai, balik lagi bareng aku Ghea, di mana lagi kalau bukan di channel SGSL Nah, dan di video kali ini aku bakal ngejelasin kelebihan dan kekurangan dari Realme GT Neo 2 Tapi sebelum kita lanjut videonya, buat teman-teman yang baru bergabung Jangan lupa untuk subscribe dulu channel kita dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan info terupdate seputaran gadget dari channel kita Kira-kira apa aja nih kelebihan dan kekurangannya? Yuk langsung saja kita simak video-nya sampai selesai Oke, kita mulai bahas dari kelebihan yang dimiliki oleh Realme GT Neo 2 Yang pertama, layar AMOLED F4 dengan refresh rate 120Hz Layar yang mempesona adalah salah satu kelebihan yang ditawarkan oleh Realme yang satu ini Bagaimana tidak, berkat panel F4 AMOLED display yang diusung ponsel ini Siapapun akan terpana melihat tingkat kecerahannya serta kualitas warna yang ditampilkan Realme GT Neo 2 kini hadir dengan dukungan HDR10 Plus Yang memungkinkan pengguna untuk mengatres konten-konten HDR pada aplikasi Youtube Ataupun aplikasi streaming seperti Netflix Realme GT Neo 2 disuguhkan ukuran yang lebih lebar yaitu 6,62 inci Sedangkan resolusinya Full HD Plus 1080 x 2400 pistol Dan untuk aspek rasionya 20 banding 9 Serta refresh rate tinggi yaitu 120Hz Yang kedua, memiliki performa yang tinggi Kelebihan utama Realme GT Neo 2 adalah gapur pacunya Yang diotaki prosesor Qualcomm Snapdragon 870 5G Prosesor tersebut dibangun di atas teknologi proses 7nm Yang hemat daya dan memiliki performa yang sangat powerful Performa Realme GT Neo 2 dijamin sangat ngebut Sehingga kita tidak akan merasakan like saat bermain game-game berat Yang ketiga, baterai super awet dengan fast charging yang ngebut Realme GT Neo 2 mengemas kapasitas baterai 5000 mAh Yang merupakan baterai cukup standar di kelas dan harganya Realme GT Neo 2 disebutkan mampu menunjang aktivitas telepon Dengan jaringan 3G selama 32 jam 28 menit Browsing di web selama 14 jam 34 menit Serta video playback selama 22 jam 17 menit Pada durasi pengisian baterainya Realme GT Neo 2 mengemas kemampuan 65W SuperDive Charge Dan tentunya sudah menggunakan USB Type-C Yang keempat, speaker stereo didukung Dolby Atmos Di sektor audio, Realme GT Neo 2 memiliki speaker stereo dan sudah didukung Dolby Atmos Jadi, suara yang dihasilkan akan kencang namun tetap berkualitas Ini adalah fitur yang akan membuat pengguna semakin betah bermain game Hingga menonton video di Realme GT Neo 2 Dan yang terakhir, memiliki NFC Berkat adanya fitur NFC, kalian bisa mengecek saldo hingga mengisi saldo e-money langsung di GT Neo 2 Nah, selain memiliki kelebihan, Realme GT Neo 2 juga memiliki beberapa kekurangan Yaitu, yang pertama tidak memiliki IP rating Dan yang kedua, tanpa slot memori eksternal Oke guys, itu tadi beberapa kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh Realme GT Neo 2 Oke, cukup sekian video kali ini Terima kasih sudah menonton Seperti biasa, jangan lupa untuk di like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian ya Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya Bye Bye